Dan disini Uranus Of Liner yang cukup kuat sudah dimiliki oleh tim Alter Ego X Nice si Ben Ben Dengan dia bisa imun juga ketika lagi ngeluarin crossbow of tank Tentunya dari sisi Molina Smooth Nana sendiri gak akan terlalu berpengarap Pertanyaanmu terlalu panjang, udah satu paragraf baru tanya Ya ibu kan saya mengisi waktu gitu Oh iya 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 Oke sekarang kita sudah masuk ke dalam in-game RRQ Bisa nampelawan Alter Ego X di match yang pertama ini Saat ini Guava, Devkov dan Yook sudah mulai landing di arah mid lane Sedangkan Rocket menunggu saja dengan sabar berusaha untuk meng-clear Minion yang ada di mid lane dan langsung saja mereka akan menuju ke arah blue bar Rocket harus tentunya bermain dengan hati-hati Karena dia tidak boleh melakukan kesalahan di early game ini Seperti yang kita tahu Gushen memiliki kemampuan yang sangat baik Apabila dia digunakan untuk terus roaming dan gengking Buat nge-burst juga enak banget Tetapi RRQ menggunakan dua flamethrower sekaligus Sedangkan Araqyu tidak menggunakan sama sekali Mereka berfokus untuk memaunya si mengejar ataupun kabur dari gemburan dari RRQ Flicker 3 Hero dan dia dapat teman main Bings bersama dengan Liam Dia dapat teman main di BBC dengan baik oleh Liam Bings sudah mendapatkan red bulb-nya pula Dan sebenarnya masih santui-santui semuanya sampai menunggu level 4 Yang seharusnya kalau menjadi Q mereka Dan ternyata disini permainannya cukup menarik Disini Dev Yox Guava berusaha untuk bermain trio Ada dua core disini yang nampaknya bergut gold Agak menarik Tapi kita lihat saja bagaimana cara mereka mengumpulkan pudi-pudi gold dengan cara yang terbaik Opai mulai diserang oleh Liam dan Bings Namun mereka terpaksa harus mundur dan belum mulai terjadi pertumpahan darah Dan bisa mengambil gold box saja Bings dalam bahaya apakah langsung bisa ke-click off dan payi dalam posisi RRQ Flicker kabur Yes Bings punnya dalam bahaya bisa sempat kabur RRQ Udah mau ngecar? Enggak jadi Enggak jadi karena terlihat pulau Terlihat sudah langsung kembali aja ke dalam turek Jokong ngeri setapi dia ada top lane Bahaya wanya tak jadi dari dunia arsa lembahaya Bila Billy terus-menerus mengarah dengan molten side-nya Ini yang mungkin dia bisa Billy enak banget dia top lane Karena berhadapan dengan hero-rela seperti Ars Yang pastinya bakal di pop-up terus-terusan sih molten side-nya Benar banget tapi merupakan PR ya Sebenarnya untuk ngabisin darah seorang kurangus disini Karena walaupun dia sudah dicicil terus-terus dicicil Tapi tetap aja di game lagi capek gitu ya Mungkin tinggal nunggu mananya abis Inferno dikeluarkan Oh ini akan selesai tapi disini Nos juga udah keluar ke petra-trainya Dan Roseblood finally dari Yoks sendiri dan Di empat hero ternyata di arah mid lane Untuk Alter Ego Mendapatkan Firstbloodnya Rave menjadi korban Tapi gak cuma Rave rupanya Karena janggung milik RRG Ternyata sudah akan diporang-porang dan akan mau dicuri Untuk mendapatkan seorang Yoks sampai dia harus merelakan nyawanya Padahal kalau misalnya mau diperhatikan Disini memang kondisi roket harus segera mendapatkan kill Tapi apakah perjuangannya itu worth it untuk mendapatkan seorang Nana Dia harus mengorbankan nyawanya sehingga memperoleh satu death Dari sisi lain RRG China disini Luasa sekali mengambil tartel tanpa ada gangguan ataupun kontra sama sekali dari Alter Ego X Bingbing masih terus melakukan landing Masih terus mengumpulkan pundi-pundi gold Bermain dengan cukup sabar Karena bingbing tahu bahwa Wanwan disini merupakan hero yang cukup butuh farming sekali ya Sebagai seorang marksman Dan nampaknya apakah akan terjadi geng dari Tial Terigu di arah bottom lane Masih terus sabar Yes Betul sekali Dan untuk dua pertukarannya Tapi Tial Terigu mereka ingin bermain objek di di arah bottom lane Udah langsung begitu cepatnya Turet hilang milik RRG Senna Sedangkan di arah mid lane juga taret Tialet mid lane sudah hilang Dibabat habis oleh Rave dan Rocket Apakah ini merupakan pertukaran yang menguntungkan apanya tidak Karena vision di arah mid lane Sebagian besar sudah menghilang milik Alter Ego X Yes tapi tentunya Alter Ego X gak mau berhenti demikian Dan wuuuh inisiasi yang sangat baik Langsung Rave hilang karena gak ada inisiasi tambahan Dan tentunya 4 lawan 1 bukanlah hal yang harus dilawan oleh teman-teman dari RRG Senna Gak bisa dibantuin juga itu Tidak ada 4 hero tiba-tiba dari Alter Ego Rave muncul Tiba-tiba surprise Alter Ego lebih nge-surprise-in lagi Bener banget dan disini kalau mau diperhatikan Gusion disini lumayan kesulitan ya Karena Gusion disini harus berhadapan dengan hero-hero Alter Ego X yang terus melakukan ganking gitu Walaupun banyak hero-hero Alter Ego X yang merupakan makanan sebenernya untuk Gusion Kayak Farsha, Bruno, Nana pun juga bisa dimakan oleh Gusion Tapi mereka terus melakukan ganking dan ganking Sehingga backup dari Rocket sendiri pun ini sebenernya agak kurang gitu jadinya Yes, betul sekali Rocket gak bisa ngelakuin finishing dengan cepat pula Dia harus terlembang dua kali Karena ini adalah sifat dari Gusion Dia kalau udah perang, dia harus all up, harus all in Gak bisa kayak mengkaitin dengan mudah Apalagi kali ini di Alter Ego udah ada Nana, udah ada Pai pula Dari segi locknya mereka udah punya pula Rocket kalau mau masuk pertarungan Harus bener-bener timingnya pas banget Bener banget Disamping sini mereka juga harus memperhatikan Dan apakah akan terpikirkan seorang Uranus nampaknya Tidak karena terlalu tanky Tapi mereka terus melakukan haras ke arah Tato Siapa kayak yang akan mendapatkan hingga satu bar Apakah berhasil diri di pushing oleh seorang Gusion Dan war terus terjadi Uranus mendapatkan damage yang cukup besar Namun tidak tapi sama-sama sekali Iya dan Devcoast memberikan damage yang cukup besar Ars dalam bahaya Tapi kagel Damagenya udah langsung masuk 8 dagger bone dan rave-nya Memilih untuk pulang semuanya pulang aja Dan Alter Egoes kehilangan Ars Satu untuk satu Tapi bumpnya harus di sana dalam bahaya Ars cuma defense bumpnya dengan sangat baik Tapi rave-nya harus tumbang Kasian disendirian Dia disitu tidak ada backup sama sekali Liam pun hanya lewat ya ternyata Yes Dicuri dan rave-nya gagal untuk mendefense Lito Wander sudah berada di tangan tim Alter Egoes Bergerak lagi ke arah bottom lane Tim Alter Egoes begitu cepat bermain Dan Liam setelit Mereka udah ngedapetin Atenal Seed Mencoba untuk menahan damage dari Devcoast Sebisa mungkin Bener banget dan disini kalau kita lihat Itemnya Alter Egoes sudah memimpin Tidak hanya kill Tapi sudah ada pertumbuhan 2000 gold Lebih unggul Tentunya ini merupakan keuntungan juga Untuk Wafa yang sudah memperoleh 105 sebagai seorang maxman Dan sementara itu Binks Disini masih level 10 dengan kill 100 Tapi ini juga tidak bisa disepelekan Karena seperti yang kita lihat tadi Match sebelumnya 1-1 yang dimainkan oleh Tim sebelumnya pun Di awalnya juga gak terlalu bersenang Ya maaf Saya kan begini jadi bingung ya Banyak yang bertanding hari ini Tapi saya ingat gitu Tadi itu ada yang pakai uang-uang Di awal juga gak seberapa kelihatan shining gitu Cuma dia sabar aja ngelakuin farming Pada akhirnya Dan pada akhirnya Wah bisa Splendid sparkling Splendid sparkling shining gitu Bener dan kali ini Alter Egoes Sudah cukup memegang kendali Dari permainan Satu Seribu net worth Dua ribu net worth Keunggulan mereka Tapi lihat pergerakannya Refresionnya lebih berhati-hati Padahal mereka menegasinya Seharusnya bisa Untuk melakukan pick off Gerakan terlebih dahulu Alter Ego Malahan yang kelihatan Begitu aktif Guava Kritikalnya Hmm harus di dari Tapi Yang sudah melihat Devcoach Devcoach Federer Attack Yang sudah di pop up Tato Terreset Dan payah Last in Sanya dia meleduk Kena dua orang Rocket Rev Milih untuk kembali Mereset ulang Dan Rocket mencari timing Untuk bisa Maju ke depan Rev lagi-lagi Misalnya dia tapi Liam Juga mengincar di belakang Loh Gua padahal membahaya Devcoach pun demikian Tapi rupanya Di sini Liam Yang dalam berbahaya Udah sekarat banget Alter Ego Eks Gak ada yang tumbang Begitu Bukan Arar Q Sena Tapi Ars muncul Dere belakang Mengincar Rave Seorang Dere Lumayan titis juga Permainan dari Rocket Dia berusaha Untuk Walaupun Di war nya Belum berhasil Mempick off Salah satu hero Tapi Tidak terberhasil Didapatkan Karena disini Rocket harus bermain Luayan hati-hati Dia harus benar-benar Melihat hero mana Yang posisinya salah Dan bisa dipick off Karena Terus saja Permainan dari Alter Ego ini Mereka selalu Melakukan gengking Mereka gak pernah sendiri Mereka bahkan gak pernah Berdua Jarang banget Mereka selalu Bertiga Berempat Bertiga Berempat Bertiga Berempat Sehingga Rocket Sentiripun Ini sangat susah Mempick off Salah satu hero Dari Alter Ego ini Yes Billy yang tadinya Udah melakukan Usaha Untuk Mendapatkan Turet Dia Ngecutting Minion Ngeproxy Tapi Belum berhasil pun Mencoba Membantu teman-temannya Bertahan Di area jungle Bottom lane Guam Terlampai Digejar Digeruduk Tapi Teman-temannya Begitu sikap Untuk membackup Billy Terlalu sudah Di pop up Dan tidak Menghasilkan Apapun Kita lihat disini Permainannya Wow Disini Tiba-tiba Saja urangus Bungkul Dari arah belakang Dan Deftor Langsung Meluangkan Tiga restrik Tapi Tidak mengenai Siapapun Yes Dan bergerak Lagi disini Alter Ego X Karena Bottom lane Ars pun Juga fokus Di arah top lane Jungle nya Juga Alter Ego X Udah Menempatinya Dengan sangat Rekar Kiusena Harus dipukul mundur Gak bisa farming Di jungle Mereka sendiri Benar-benar Dan sekarang Rekar Kiusena Sudah mulai Terhimpit Posisinya Karena udah banyak Sekali Taret-taret Yang hancur Dari inner Sampai outer Hingga Tersisa Inhibitor Taret Sedangkan Alter Ego X Di sini Masih rumah Yang kaya Dia cuman Kehilangan Satu Taret Di sisi Mid lane Sampai Sampai Itu pun belum berhasil di pick up oleh Argyl Senna mereka kehilangan rave lagi dan lagi Tapi disini walaupun Uranus bisa melakukan ringan dengan cepat Nampaknya ketika tadi mendapatkan serangan dari seorang Pings Rasanya seperti tidak ada item bertahanan sama sekali Pings disini Teta sudah cukup sakit walaupun dia hanya 1-0-0 Nampaknya item yang dimiliki sudah lumayan mengerikan ini ya Iya tapi dari level dibandingin gue apa itu jauh loh dari dua level Iya gilas aja sakit karena si Uranus belum ada item armor sama sekali Dia baru pada roket selalu kabur dengan incan dan ses tapi itu pun gagal Rocket harus menjadi korban dari tema alterigo Seorang diri teman-temannya itu jauh di arah belakang Bings sudah menahan posisi bersama dengan liang Surprise Bima juga ada depan Belum pecah dari darkness Dari witness pointnya Tapi di arah tengah megakil didapatkan oleh Guava Oh oh Rave pun tumbang lagi Hanya bertiga melakukan defense sekarang ini Bitor milik tim RRQ Sena RRQ berhasil mencuri Lord di arah bottom lane Lordnya udah berjalan tapi bayarannya begitu mahal Iya tentu aja ini jadi kesempatan yang bagus sekali untuk alterigo egg Supaya dia bisa nahan Lordnya Dan supaya mereka bisa mencegah serangan balik dari RRQ Sena Sedangkan kita lihat disini itemnya Bruno sudah memimpin banget Goldnya udah 10 ribu Dia sudah punya endless battle, sudah punya bersacrest fury Dan sekarang udah mau lanjut ke Blade of Despair nampaknya Iya Udah tinggal sikit lagi jadi Blade of Despairnya makin sakit lagi berbeda Hampir 2000 net worth sama si Wanwan jadi kerasa banget tentunya Dan sekarang Uranusnya juga baru buat mau mulai beli item armor gitu Karena dia tadi ngerasa Bilk senapa sakit banget ya Oh iya saya belum pakai baju armor loh Bener surprise roket disini juga untuk pasirnya Tidak bisa rubahnya Terlalu bahaya ya sebenernya untuk roket melakukan solo kill di atas Harus segera kembali ke tim untuk melakukan ganking-ganking yang berarti Lihat di arah top lane sedikit lagi ditiup aja udah bisa ancur tapi Jadi roket sendiri dia lebih memilih untuk kembali ke base Tanpa mendapatkan objektif di arah top lane Dan untuk menerapkan objektif Dan Alderigo X kali ini Mereka sedikit menurunkan tempo permainan Membuka labor sekali bagi arah Rokyusana Mengamankan buff milik mereka Belum bisa diamankan Lightning terangkan Udah diamankan oleh roket Demeshnya seharusnya makin sakit Tapi permasalahnya siapa yang bisa dia solo kill Ketika Guava terus menerus dijaga seperti ini Yox berada dekat di Guava terus menerus Digandeng terus-terusan Kau gak tau sih siapa yang bisa dia solo kill Bener-bener karena sekarang di sisi top lane, mid lane, dan bottom lane Semua minion sudah bergerak ke arah base dari Rokyusana Apakah mereka bisa melakukan pertahanan sementara Lord Masih 90 detik lagi munculnya Masih cukup lama ya Disini Alderigo harus menunggu Harus jaga tempo permainannya Supaya gak ada blender dan gak ada serangan Balik dari Rokyusana Yes tentunya Dan Alderigo X kali ini turun Bapak temen ramai-ramai segeruduk liam Mencoba untuk mencari def coach Tapi rupanya udah kelar Begitu Aizia membersihkan minion dan kembali lagi Beralih karena mid lane terus-menerus Rokyusana mendefense bottom lane mid lane-nya Tapi setelah mid lane ini bakal menjadi serius banget Karena disini Ars begitu masuk ke dalam base-nya Menghancurkan fokus dari Rokyusana Dari restrikti pop up liam Begitu sekarang masih bisa selamat Flicker kabur saja Luar biasa banget tadi mereka Kenapa berusaha melempar seorang urangus gitu Wow Ini sebenernya bahaya ya Karena dari tadi waktu kita perhatikan Rokyusana seringkali melakukan solo Ya padahal sebenernya disini ada banyak sekali hero-hero yang bisa memake up gitu Mungkin Rokyusana mencoba untuk sedikit lebih sabar Nunggu Seperti liam rap untuk buka inisiasi serangan Karena dari tadi sering banget Rokyusana disini solo ngelawan Pai Lalu sebelum tadi dia balik ke base juga solo lagi ngelawan Pai Lalu dia kan Iya dan temen-temen dari Rimal 3GWX mereka gak pernah sendirian sih Yang sendirian cuma Pai doang Jatuh plan Ngepus-ngepus Dan yang lain-lain itu berempat gandengan tangan Gak pernah lepas Ini udah kayak geng gitu Yang Pai-nya dimusuhin Tuh Gak ya Wow Jadi drama Seperti yang dari tadi Uranus disini lumayan sering di pick ya Lumayan sering diambil loh dengan ejektornya si Iya Tapi apakah berusaha untuk menyerang seorang Uranus itu langkah yang tepat gitu Tentu gak? Iya kan Resource itu semuanya keluar pun si Arsnya masih ha 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 Iya Dan sekarang Outer Egois sudah mulai mengarah ke arah Lord Apakah bisa diambil oleh Argus Senna Sementara itu bisa dibuat di arah bawah Mulai diserang dengan Arpide dan Guava Namun masih bisa bertahan Dan Ucinyok berusaha menyelamatkan diri Tapi terpik up juga oleh seorang Tamus Sementara itu di arah bawah Uranus Terus menjadi buiutan oleh seorang Wanwan Tapi masih bisa selamat Masih selamat Dan rupanya Argus Senna Sepertinya akan membalikkan keadaan Akannya menjadi wipe out Dan Ars pun begitu sekalat Makasih dikejar-kejar Bis gak mau kasih pulang Crossbow thing sudah dikeluarkan Ars masih ketawa ketimi Dan akhirnya pun tumbang Tapi masih tersisa Pai seorang diri Begitu kuatnya padahal Aminnya tipis banget Rupanya Argus Senna Mereka mengubah tujuan mereka Dan yang tadinya mengisir-isir Pai Karena terlalu lama Sudah dapat-dapat mereka berganti Tujuan yaitu Lord Lord pun sudah benar-benar di tangan ArarQ Ini akan menjadi titik comeback Bagi tim ArarQ Sedangkan untuk menunggu Lord Yang terhormat datang Clan Ordon Dari tim ArarQ Senna Sudah mulai melakukan push Di arah bottom dan mid lane Dan di arah top lane pun Minio-minio sudah dengan sendirinya Daripada berandai-andai Turet kedua Belum berhasil diamankan Tapi ya Sakan diamankan Dengan gampang Sesuai prediksi Akoh Lordnya karena bottom lane Sudah mulai berjalan Tapi di arah top lane pun Pilih nge-push juga Ini bakal 3 lane push Dari ArarQ Senna Jadi menurut Kamu Apakah ini bisa langsung di-end? Menurut Akoh Sih Satu 2 war lagi 2 war lah Tapi Ini akan menurut gue Siapa yang akan memenangkan Gak tau siapa yang menang Tapi 2 war Mungkin cukup untuk keduanya Wow Nampaknya Pak disini lumayan tanky juga ya Dia berhasil menahan 3-4 hero di arah top lane Yes Mendadak kali ini ArarQ Senna memegang lane-nya Dengan melihat baik Semuanya di push tepat Ke arah tim Alter Ego X Menjaga terus-terusan Jangan sampai disini Alter Ego Keluar dari area mereka Tapi tentunya Arsul juga berani Karena badannya udah kayak tembok Mencari vision Mencari informasi Berser dikeluarkan Untuk men-defense Turat mereka Namun namanya Belum ada serangan yang berarti Mereka berusaha mundur lagi Untuk melakukan Farming-farming Mengumpulkan gold Walaupun disini sudah ada Kemajuan 57.000 gold Sekarang gold swing Beralih ke arah Ar-ArQ Senna Tapi namanya Mereka masih berusaha Dengan baik Memperhatikan Mana momen yang bagus Untuk meluncurkan serangan Pada Alter Ego X Karena nampaknya Serangan yang pertama Diluncurkan pada saat Adalor Tadi lumayan Belum membuahkan hasil Bisa melawan gerahan sama sekali Siapa yang wakilkan kesalahan Siapa yang bisa terpik off duluan Dan disitulah nanti akan jadi titik balik Sementara itu Dia bottom lane Tamus Masih terus menelkan ending Dan tidak membiarkan minion Dan Alter Ego X Untuk maju Tentu sekali lagi Daniel Alter Ego X Kali ini Menangkan sampai Karakis Senna pun Begitu sabar Menunggu Lord Yang ke Tiga Tiga ya Dan disini itu Masuknya Tiga ya Ke Tiga ya Dua Tiga ya Itulah Kesegitu Dan tentunya 20 detik menuju Ke arah Lord Yang berikutnya Alter Ego X Dikandangin terus-terusan Oleh tim Dan sekarang Lord Sudah tiba Apakah mereka berhasil Untuk mengamankan Lord Kalau mereka akan langsung End ketika terjadi Warden Salah satu hero dari Alter Ego X Akan akan terpik off Dan ternyata tidak Wanwan disini Sudah mulai mencicil Arah Lord Dibantu dengan Liam Kali ada Pai Dan Yox Dan Bruno Dan Fars ya Yang mengikutan rame Disini ya Benar Mengikutan rame-rame semuanya Dan Lord pun terlihat Begitu saja Masih bisa bertahan Dari Ke sepuluh pemain Aral Q Senna Lagi dan lagi Mencoba untuk mengamankan Lordnya Bing serang kiri Dijaga oleh Rave Yang disisi kanan Dan disisi kiri Sudah ada roket Yang ternyata tertangkap Langsung mencoba untuk kabur Kaburan saja Tapi pasis Mengejar Aral toplaynya di arah sini Malah di Area Lord Pid Lord Pidnya juga Akhirnya terlihat lagi Lord Pidnya Pili Pili mencoba untuk bertahan Tapi Liam pun Masih bisa bertahan Banyak Yang ada Dan Bing Yang bergerak Haram Midlane Seorang diri melakukan Push terhadap Turut seharusnya Selagi teman-temannya Menjadi pengalian isu Revert tahan Dengan immortalitinya Masih percaya diri Tapi Ini fokusnya Banyak banget Terlalu bingung Gila mau kemana Nih ke kanan ke kiri Dan rupanya Billy yang akan menjadi Lord Pertama Dan di tekel Jadi tendang aja Bula Masuk ke arah Bill langsung Tahu gak tadi Sebenarnya titik baliknya Dimana Titik baliknya itu Waktu semua hero Dari area Tisana Sudah berkumpul di arah Lord Tapi roket Dia sendiri yang terpikok Di atas Oh enggak Sebenarnya roketnya ada disini Tadi di area rumputan Dia mau coba cari info Tapi larinya Lari-nya Lari-nya Mau coba Iya mau jadi pengalaman Biar gak digangguin Lordnya Tapi sayang temen-temennya Juga kayak Guys Bentar semuanya dulu Wait what Dave coach Dave coach Melambatan kill atas Reframe-nya terkena Pick off Dan kali nih Harap kisahnya Kehilangan Lord yang tentunya Begitu berharga Alter Eagles Langsung recall Meregen Dan mereka mau Make sure Bahwa ini akan menjadi Pulse terakhir mereka Luar biasa banget Permainan dari Alter Ikutnya sabar Menunggu momen yang tepat Walaupun posisinya Sempat terdesak Tapi mereka berhasil Membalikkan lagi posisinya Sehingga mereka bisa Owning the game lagi Dan mereka sekarang Siap untuk push Dari sisi mid lane Dan apakah ini akan Menjadi push terakhir Dari Alter Ego X Alter Ego X Kali ini mulai masuk Dalam base Fader SX Dikeluarkan di burst Terus-terusan Harapnya senaranya Masih 10 detik lagi Untuk kembali ke line of down Tapi Lordnya masih berdiri Teguh Pay-nya Cuma sampai dari frontliner Immortality-nya sudah pecah Tapi Pay-nya masih bisa bertahan Di arah samping sana pula Bings memberikan damage Yang begitu besar Dan crossbow Pengen dipecahkan Langsung Immortality-nya sudah dapat pecah-pecah Tapi Reef muncul Oh Oh Reef mana Follow up-nya Reef-nya sendirian lagi Dan Liam datang satu persatu Dan yang logisnya Berhasil menanggalkan pick-off Satu-terusan Tapi itu pun dibalas terus Dan dua hero Tiga hero Dan yang Ref-nya pun hilang Apakah Bings dan Reef Masih bisa menahan Minion dari tiga sisi Yang terus mengepus Dan Defkos Terus saja melakukan serangan Fader SX Dan dikeluarkan Apakah Arshul Pay Bisa menahan Dan tampaknya Tidak Satu hero lagi Ter-pick-off Oleh Bings Masih bisa menggunakan Crossbow Tank Dan Defkos Pun Bisa menuntaskan Game pertama ini Walaupun dia Hampir sendiri Pick-off Tapi Pukulan ke arah Base-nya Lebih cepat Daripada Nyawanya Yang akan terenggul Luar biasa Aldrigo X Meneratkan Game Pertamanya